Guys, sumpah ini serem banget, tadi tuh aku ngeliat si Siti bawa temennya kan Yaudah dong, aku ikutin, tapi ternyata temennya itu udah gak ada Dan temennya itu dibawa ke dalam lubang itu dong Ya karena aku kepo, itu isinya apa? Yaudah deh, kita buka batunya Tapi ini keras banget guys, sampe cangkul aku poten Oke oke, jangan patang menyerah guys, ayo kita gali Nah guys, ini batunya udah mulai goyang guys, udah mulai berhasil Tapi berat banget, gak bisa diangkat Akhirnya aku angkat bertiga mami aku Dan isinya, astaga guys, beneran kaget banget liat isinya Apa ini guys, yang dinamakan pemakaman semut? Ini mereka bener-bener mati masal guys, di dalam sini Ini aku langsung cari-cari si Siti buat nanya penjelasannya Tapi si Siti-nya udah hilang Kayaknya aku bakal tanya si Gaga Gugu deh guys, penjelasan tentang kejadian ini Sama aja pemakaman semut ini Yuk kita tanya Gaga Gugu Guys, misteri pemakaman semut Jadi karena kemarin aku liat Siti nenteng-nenteng temennya yang udah gak ada ke dalam lubang ini Aku mutusin buat tanya ke semua pasukan semut aku ini tuh apa Ternyata Gaga Gugu izin guys, dia mau ngelayat dulu hari ini Mereka mau ke pemakaman semut buat ngelayat omanya Yaudah deh, langsung aja kita anterin Gaga Gugu Liat deh guys, mereka happy banget pas lagi di pemakaman semut Tapi sedih guys, pas liat Gaga lagi ngelayat saudara-saudaranya Dia kayak sedih gitu disana Ini aku gak berani ganggu guys, aku cuma berani videoin dari jauh aja Soalnya dia keliatannya sedih banget Sambil kita taburin deh bunga-bunga disana Lagi naburin bunga tiba-tiba omanya Gaga dicuri guys sama orang tidak dikenal Oh my god, ayo kita kejar peratua Hai guys, temennya aku ngasih makan semut yuk Jadi hari ini Gaga dan Gugu ulang tahun guys So kita bakal pesta makaron Yeay Lanjut, si Gugu mintanya makaron warna merah guys Dan si Gaga minta makaronnya itu yang warna blue Sini aku kasih juga favorit aku yang warna coklat Ini buat pesta perayaan mereka guys Soalnya tuh makaronnya enak banget dan mereka suka Soalnya semut-semut aku tuh gak suka kalo pemanis buatan Tapi makaron ini tuh enak banget guys, bukan dari pemanis buatan Kak, coba buatin kolam renang dong Oke, kita buatin Kolamnya ini bakal kita buat pake air alami ya guys Mumpung lagi hujan, kita pake air hujan aja Kita kasih air hujan supaya nanti airnya lebih fresh Yuk, ini langsung aja kita tinggal di depan dan kita tunggu sampe airnya penuh Untung aja, tiba-tiba hujannya deres banget guys Jadinya langsung penuh deh Ini cuma aku tinggal 10 menit doang, tiba-tiba hujannya deres banget dan langsung penuh guys Jadi deh kolam semutnya Ini tinggal kita masukin aja ke dalam istana semutnya Yay, udah lengkap guys Sekarang udah ada monumen nasional, ada hutan, sama ada kolam renang Kira-kira ini mau kita tambahin apa lagi ya buat istana semutnya Ini semutnya lagi pada arisan guys, pada ngumpul Kita tambahin apa lagi ya Guys, ayo kita lanjut bikin istana semut Soalnya kemarin tuh ratunya kabur guys Jadi kita mau bikin istana baru Ini aku lagi nangkep-nangkepin Megangnya tuh harus pelan-pelan Nah ini kayaknya udah cukup banyak Dan langsung aja kita masukin ke istana barunya Kemarin kalian pada request buat ditambahin pasir Jadi disini udah aku tambahin pasir juga Ini kita taruh aja supaya nanti mereka keluar sendiri buat pengenalan tempat barunya Ini mereka udah pada keluar guys Ya ampun gemoy banget gak sih Ini aku kasihin gula juga Buat hidangan pembuka mereka guys Aku juga taruh di tempat makan mereka Nanti mereka bakal makan di tempat itu By the way disini aku bikin perjanjian antar semut Jadi mereka tuh gak bakal lewatin garis ini Ini tuh kapur semut guys Jadi kalau misalnya digarisin gini Mereka gak bakal kuning ya kita tambahin kolam renang atau hutan Guys, ratu semutnya kabur Jadi hari ini kita bakal melepasin semut-semutnya Kenapa kita lepas? Soalnya kita bakal cari semut penggali guys Kalau ini tuh semut pemanjat Dan ratu semutnya tuh ada di dalam situ Dalam toples Kita bakal lepasin Ini dia Gila guys Pengawalnya langsung pada ngamuk coba Kalian inget kan Kalau semut itu ada pengawal sama pekerja Ini galak banget guys Aku sampe digigitin Jadi di dalam sini tuh ada ratunya guys Tapi gak keliatan Karena dijagain sama semut pengawal Ini udah aku coba angkat-angkat guys Tapi tetep aja sama mereka gak dikasih liat ratunya Tapi aku lagi usahain supaya kalian bisa liat Nanti bentuk ratunya tuh kayak gini guys Iya guys Ini yang hitam-hitam gede ini ratunya Wah gila gede banget guys Sampai itu dia ratu semutnya guys Yang gede banget itu Dia tuh bakal dijagain terus Sampai-sampai pas aku ambil Dia bakal kembali lagi ke ratunya Liat deh Yang mau nonton fullnya bisa cek ke youtube aku Guys, ayo lanjut bikin rumah semut terbesar di Indonesia Ini aku masukin tanahnya yang udah kering Aku kasih rumputan batu-batu Sama ada pohon juga di dalam aquariumnya Ini juga nanti bakal aku masukin hand casting guys Buat monumen nasional mereka By the way, suara aku lagi bindeng guys Jadi agak serek-serek gitu Lanjut Kita masukin dulu ke rumputannya Biar rame abis itu batu-batunya Supaya nanti mereka bisa main disitu Abis itu aku tancep-tancepin pohon-pohonnya ini Satu-satu ke dalam sini Supaya nanti mereka bisa manjat-manjat gitu guys Ke pohon-pohon juga Ini aku ambil tanemannya juga di tempat mereka tinggal guys Supaya mereka gak sadar mereka pindah rumah Next, kita masukin tempat makannya Jadi nanti mereka bakal makan disini Nanti gula dan lain-lainnya bakal aku masukin ke dalam tempat ini Mungkin hand casting ya Abis itu mau kita tambahin apa lagi di dalamnya Guys, si Santo nangis dong Kasian banget Jadi selama ini ternyata si Siti sama si Gaga selingkuh Dan ini si Santo lagi mergokin mereka Akhirnya si Santo turun dan ngelabrak mereka guys Kasian banget Gila guys, mereka tereakan sampe aku keluar Akhirnya si Gaga aku suruh pergi aja dulu Jangan ikut campur Pas aku tanya yang lain Yang lain lagi pada ngegali guys Gak bisa ditanya Akhirnya si Siti sama si Santo ngobrolin baik-baik Tapi si Siti malah pergi dong ninggalin Santo Siti langsung pulang ke rumah dan ninggalin Santo disini nangis sendirian Sumpah ini aku kasian banget sama Santo Dari tadi dia ngelap-ngelapin air matanya terus Jujur aku gak tau guys Gimana caranya buat ngehibur si Santo yang lagi sedih di pojokan sini Pusing banget guys Nangisnya tuh makin lama makin kencang Dia sampe guling-guling disitu nangisnya Gimana guys, menurut kalian aku kasih tau gak ke Gugu Kalo Gaga selingkuh? Kasih tau gak nih? Prat 2 Guys, liat deh kelakuan si Gaga Gugu Rumahnya kotor banget Liat tuh pasir semua guys Padahal aku udah kasih tau buat cuci kaki sebelum masuk rumah Bener-bener emang kelakuan nih anak 2 Kita cari aja yuk mana si Gaga Gugu Gak ada disini guys Mereka berdua kabur Mereka gak tanggung jawab banget guys Akhirnya aku udah yang bersihin Padahal aku udah sering nasehatin guys buat cuci kaki Nah guys, akhirnya ketemu nih si Gaga Gugu Ini Gugu minta maaf guys Katanya tempat cuci kakinya kotor Jadi dia naik-naik ke rumah tanpa cuci kaki deh belakangan ini Oh ala beneran guys Kotor banget tempat cuci kakinya Yaudah deh yuk kita bersihin dulu biar mereka bisa cuci kaki Padahal baru 2 hari lalu guys Aku bersihin rumahnya udah kotor lagi Kita kasih bunga juga guys Biar wangi tempat cuci kakinya Sekalian kita hias lagi deh tanaman-tanemannya jadi baru Nah kalo gini kan lebih enak guys Kita pindahin dulu yuk rumahnya ke rumah baru Pindahan peratuan Guys, Gaga Gugu berantem lagi Sumpah guys, kali ini berantemnya parah banget Sampai warga pada dateng Ini ributnya makin gede guys Bingung banget gimana cara belainnya Tiba-tiba pas aku balik lagi Si Gaga lagi nenteng-nenteng Gugu kayak gini Pas aku liat-liat kok Gugu gak gerak ya guys Ternyata si Gaga bawa Gugu ke pemakaman semut guys Gimana dong? Pas aku cek ternyata Gugu udah gak nafas lagi guys Ini Gaga nangis terus dari tadi pusing banget Pas aku tanya ke Siti ternyata Gaga tuh gak sengaja Ini Gaga nyesel banget guys karena berantem sama Gugu Dia nangis terus dari tadi aku gak tau gimana cara nenanginnya Tiba-tiba pas aku cek si Gugu ditarik sama pasukan semut mini Dia dibawa ke atas gitu guys gimana dong? Aku tanya ke Siti ternyata pasukan semutnya emang suka nyuri Gimana dong guys harus diapain nih? Kak coba kasih makan dong Oke kita coba kasih makan ya Jangan lupa kasih minum juga guys biar gak serah Hari ini kita bakal eksperimen kasih makan mereka beberapa makanan Dan kita bakal lihat yang dipilih yang mana Yang pertama ini aku bukain lotusnya Dan aku taruhin juga yang masih di segel Kira-kira mereka bisa buka gak ya guys? Nah yang kedua aku kasih white rabbit Ini pinggirannya aku kupasin dulu sebenernya bisa dimakan sih guys Ini kita bakal lihat mereka lebih suka yang udah dibukain atau dibuka sendiri Nah ini kita tungguin aja kira-kira mereka bakal pilih white rabbit atau lotus ya guys Kalau kalian lebih suka yang mana? Oh iya white rabbitnya kita larutin aja yuk guys ke dalam air mereka Supaya nanti airnya jadi manis Tapi pas aku liatin mereka gak nyentuh makanannya dong guys Eh ternyata mereka tuh lagi sibuk ngegali-gali guys Oh jelnya juga udah digaliin guys Ternyata mereka suka Kita tungguin aja kira-kira yang bakal dimakan duluan yang mana ya guys Jadi hari ini hari pertama aku bakal ajarin ke kalian Apa aja semut-semut yang disini Ini tuh semut rangrang Terus ini tuh ratunya yang ada disini Dan sekitarnya ini namanya semut penjaga Kalau yang disini yang pada berkeliaran ini nih Ini namanya semut pekerja Semut penjaganya jagain ratunya Semut pekerjanya nyari makanan gitu guys Nanti dikasih ke ratunya aku tadi liatin Yang aku bingung kenapa ratunya nemplok di atas sini Ini gak turun-turun Oke sekarang kita mau coba buka ya Buat nurunin keratunya kesini Kalau liat perkembangan rumah semutnya dong Oke ini kita liat Kebetulan tanamannya juga udah pada mau kita ganti guys Soalnya tanamannya udah pada peot Rumah semutnya masih banyak banget guys Semutnya masih pada segar-segar juga Mereka lagi pada sibuk ngegali guys Itu semut jomblo aku tuh disitu Dia lagi pacaran sama pacar barunya Jadi gak jomblo deh Tuh nanti dia bakal tuker-tukeran posisi gitu Aku jarang upload soalnya mereka bilang Gak mau terlalu dishoot guys Oke besok perkembangannya bakal aku kasih liat lagi